Memasuki kota Madinah, Al-Munawara tinggal beberapa kilometer lagi Terus mungkin ada perbatasan, tanah haram sama di Makkah juga Ada tubuh, berdoa sekadar haram, tanah haram makkah Kita menuju Masjid Apihara Ali atau Masjid Mikan Nanti kita baca doa bersama-sama Baca doa masuk perbatasan tanah haram, Madinah Al-Munawara Dalam hadis Nabi SAW, bahwasannya kota Madinah merupakan kota yang terbaik bagi mereka Sekiranya mereka mengetahui Dimana doanya sebelum Nabi kita masuk kota Madinah Belum namanya, belum kota Madinah, belum Tapi namanya adalah Yastrib Dan kita tidak boleh lagi menyebutnya dengan Yastrib Kenapa? Karena Yastrib itu adalah sebelum Nabi Muhammad Dan memang kalau diartikan Yastrib ini tidak bagus Nah jadi Nabi Muhammad mengganti dengan Madinah Terus sampai sekarang ditambah dengan Madinah Al-Munawara Nah dimana Masjid Mikan atau Masjid Apihara Ali itu ada di hadapan kita di sebelah kiri Nah itu ada alian penahan dari sini Nanti insya Allah nanti kita sembahyang subuh disitulah Nah nanti kita sembahyang subuh disitu Sekaligus kita sembahyang sunat Israf dan sembahyang sunat Goha Kita ada beberapa waktu disitu Nah ini kita sudah memasuki perbatasan tanah haram Madinah Al-Munawara Mari kita bersama-sama Doa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahabi ajma'in Allahumma hadha haramuka wa haramu rasulika Faj'al huli riqayatan minal nar Wa amanan minal azaba Wasulil hisaba Wa khatahli abuaba rahmatika Wa ufirli ya khairah Mas'ul Rabbi Adkhilni mudikhala siditin Wa akhrijini Mukherjah siditin Waj'alli Min ladinka Sultanan nasira Allahumma Inna hadha Huwa alharamu Alladhi Haramtahu Ala lisani Habibika Warasulika Muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam Wa da'aka An taj'ala Fihi Min al khairi Wal barakati Mislih Ma huwa Biharami Faitikal haram Taharimni Ala nnar Wa aminni Min azabika Yawma tab'atuh Nibadaka Warazukni Min barakatika Ma razaktahu Ma razaktahu Awliya'aka Wa ahla Ta'atika Wa wabtiqni Dihi Lihusnil adabi Wapi'ni Khairat Wa tarkil Munkerat Wa sallallahu Ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi Wa sahabihi Wa sallam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillah Kita masuk Sudah Kedalam Kota Madin Al-Adastan Haram Kota Madin Al-Munawarah Yang mana Nabi kita Muhammad Seperti doa tadi Telah Mendoakan Akan Keberkahan Tanah Haram Madinah ini Dibanding Maka itu Dua kali Lebih berkah Daripada Kota Maka Atau Rasulullah Sallallahu Inna Ibrahim Bahwasannya Nabi Ibrahim Yang kita Manakan Artinya adalah Bahwasannya Nabi Ibrahim Telah Mendoakan Keberkahan Kota Maka Dan aku Kata Rasulullah Mendoakan Keberkahan Kota Madinah Dengan Dua kali Lipat Dua kali Keberkahan Yang ada Di kota Maka Jadi Sampai-sampai Hubarul Madinah Sibaun Min kulida Dibu Madinah Ini pun Merupakan Obat Daripada Segala penyakit Nah Jadi Kalau dulu Kurang Misalkan Pedagang sayuran Ya Masa dulu Dia lihat Ada sayur Itu ada debu Dan sebagainya Di buah-buahan Mereka tidak dicuci Langsung dimakan Mereka tidak takut Kenapa? Ya karena mereka Menganggap Bahwasannya debu Yang ada di Madinah ini Bukan menjadi penyakit ya Nah Tapi kalau di luar Daripada kota Madinah Nah Ini dikhawatirkan Kita cuci dulu Dibersihkan dulu Kalau ada debu Kalau disini enggak Jangan khawatir Nah Enggak khawatir kita Enggak pakai masker Insya Allah Jadi obat Keyakinan kita Tapi mereka yakin Subhanallah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang kita cintai Beliau Pernah meminta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Supaya diberikan Tempat yang lebih Bagus Lebih mulia Lebih utama Daripada Kota Makah Jadi karenakan kenapa Nabi Muhammad dulu Bertinggal di Kota Makah Selama Setelah Setelah tahun Berda'wah di Makah Ya Sidiin berda'wah di Makah Mengajak Orang-orang Kabir Quraish Masuk Islam Ternyata Beliau dimusuhi Ternyata Beliau Mau dibunuh Ya Sahabat-sahabat Nabi Banyak yang disakiti Bahkan ada yang dibunuh Sehingga Beliau Perintahkan Sahabatnya pergi Ke Habasya Dua kali Kemudian Allah Ta'ala perintahkan Ke Gota Marina Inilah tempat yang Dipilih oleh Allah Untuk Rasulullah Tempat yang teramat Beliau Nanti disini Ada Suatu tempat Pertama kali Nabi singgah Dan disambut oleh Para jemaah Oleh orang-orang Ansar pada masa itu Nah kita sudah ada Di depan kita ini Kita lihat Dua menara masjid Nah inilah Masjid Kuba Masjid yang dijanjikan Nabi kita Muhammad S.A.W Siapa saja Yang sembah yang disini Ya Sembah yang apa saja Dua rekat Maka pahalanya Sama dengan Melaksanakan Ibenah Umrah Nah Jadi kita Sembah yang disini Mau sembah yang subuh Mau sembah yang Tahitul Pasjid Mau sembah yang Suluboha Maka ditulis Pahala Umrah Untuk memasuki kubah pun Kita harus memutar lagi Ini Berputar Nah ini Masjid Kuba Ini baru tahun ini Setelah COVID-19 Ini berubah Betul Betul-betul Dirubah Total Oke kita Turun disini Nah ini Kebersamaan Jangan sampai kita Berpisah Sama-sama kita Sama-sama Nanti dipandung Nanti kita Sejenjen Dimana Nanti Masya Allah Sampai jumpa